Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel saya Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas salah satu kota terkaya di Indonesia Siapa yang tidak ingin kaya teman-teman, jadi semua orang itu pasti ingin kaya atau minimal mungkin pengen sukses Karena kesuksesan itu adalah impian dari semua orang Jadi di negara Indonesia itu ada salah satu kota yang dimana kota tersebut itu sangat kaya teman-teman Kali ini kita akan membahas salah satu kota terkaya di Indonesia yaitu kota Kediri Sebelum saya membahas kenapa kota Kediri itu bisa kaya Jadi saya akan membahas terlebih dahulu dimana letak kota Kediri berada Kota Kediri merupakan kota yang ada di Jawa Timur teman-teman Letaknya itu adalah 130 km di sebelah baradaya kota Surabaya Kota Kediri merupakan kota nomor ketiga dari populasi pendudukannya teman-teman Setelah Surabaya dan kota Malang Kota Kediri itu sendiri teman-teman mempunyai luas wilayah yaitu 63,40 km Yang dimana semua wilayahnya tersebut berbatasan dengan kabupaten Kediri Kota Kediri itu sendiri terbelah oleh sungai berantas teman-teman Yang dimana sungai berantas tersebut itu membelah dari selatan ke utara sepanjang 7 km Kota Kediri juga menjadi kota pusat dari kerajaan utama di suku Jawa teman-teman Di kota Kediri ini juga berisi berbagai macam meruntuhan kuno dan juga beberapa candi Dari era kerajaan Kediri dan juga kerajaan Macapai teman-teman Mungkin itu hanya segelintir dari sejarah kota Kediri teman-teman Dan marilah kita bahas kenapa Kediri menjadi kota terkaya di Indonesia Kota Kediri ini memiliki pendapatan per kapita paling tinggi teman-teman Dibanding kota-kota yang lain di Indonesia Pendapatan per kapita dari kota Kediri ini sendiri mencapai 457.980.000 rupiah teman-teman Dengan jumlah penduduk sebanyak 287.982 jiwa Dan kepadatan penduduk 4.611 jiwa Hal ini menjadikan Kediri sebagai salah satu kota dengan pendapatan per kapita tertinggi di Indonesia Jadi hal ini yang menjadikan Kota Kediri itu menjadi kota paling kaya atau pendapatan per kapita tertinggi di negara Indonesia teman-teman Kemudian berikutnya adalah industri manufaktur di Kota Kediri itu berkembang pesat teman-teman Kediri memiliki industri manufaktur yang sangat berkembang pesat teman-teman Salah satunya adalah PT Gudang Garam PT Gudang Garam adalah salah satu PT rokok terbesar di Indonesia teman-teman Dan lokasi dari PT Gudang Garam tersebut adalah bertempat di Kota Kediri Selain itu Kediri juga memiliki beberapa usaha-usaha yang lain Seperti pabrik tepung terigu, pabrik minuman, pabrik makanan, dan lain sebagainya Sehingga masyarakat atau pemuda-pemuda di sana itu memiliki lapangan kerja yang banyak teman-teman Yang tentunya dari beberapa usaha manufaktur tersebut itu untuk meningkatkan perekonomian Kota Kediri teman-teman Kemudian berikutnya kenapa Kediri itu bisa menjadi kota terkaya di Indonesia Jadi UMKM di Kota Kediri itu sangat berkembang pesat teman-teman Di Kediri itu banyak sekali usaha-usaha sekunder milik masyarakat Jadi kegiatan usaha-usaha mikro atau UMKM di sana itu sangat berkembang pesat teman-teman Rilis dari BPS tempat usaha sekunder di Kota Kediri tersebut itu mencapai 80% lebih teman-teman Dan itu merupakan salah satu yang tertinggi di Jawa Timur Hal ini menunjukkan bahwa peluang-peluang bisnis di Kota Kediri tersebut sangat menjanjikan teman-teman Berikutnya adalah wilayah Kediri itu adalah wilayah yang sangat strategis teman-teman Wilayah Kediri adalah wilayah yang sangat dekat dengan Surabaya Yang dimana wilayah tersebut itu sangat dimanfaatkan oleh beberapa orang pebisnis khususnya di Kota Kediri Selain dekat dengan Kota Surabaya, Kota Kediri itu juga sangat dekat dengan Kota Malang dan juga Kota Badu teman-teman Yang itu merupakan beberapa kota di Jawa Timur yang memiliki bisnis atau investasi tertinggi di Jawa Timur Kemudian yang terakhir adalah potensi dari sumber daya alam Kediri sendiri adalah kota yang mempunyai sumber daya alam yang melimpah teman-teman Seperti tanah yang subur, air yang cukup dan juga iklim yang cocok untuk pertanian teman-teman Maka tidak heran bahwa Kota Kediri adalah kota yang merupakan penghasil beras dan juga penghasil sayur-sayuran di Jawa Timur Dan itu semua akan meningkatkan perekonomian Kota Kediri Oke teman-teman, jadi seperti itulah fakta dari Kota Kediri Sehingga Kota Kediri itu menjadi kota terkaya di Indonesia Bahkan bisa mengalahkan Kota Jakarta Semoga kota atau kabupaten teman-teman semua menjadi kota terkaya juga di Indonesia teman-teman See you on the next video dan jangan lupa subscribe